jadi ini kita akan mulai membersihkan kuku jadi ini kuku saya sebelumnya ini warnanya agak kekuningan karena saya banyak pakai Qtex jadi ini dia dan yang kita butuhkan adalah obat gigi sekarang saya pakai ini yang Optic White tapi terserah mau pakai obat gigi yang gimana merek apa saja itu bisa terus sikat gigi yang sudah enggak pakai biasanya saya sikat gigi yang sudah enggak pakai saya simpan karena saya enggak ada brush untuk kuku saya enggak bawa jadi kita mulai ya pertama saya cuci dulu tangan kita yang bersih terus kita keringkan dulu jadi saya pakai tisu terserah mau pakai apa ya terus kita ambil obat giginya taruh di sini atau dimana saja pokoknya ambil obat giginya ini dan kita taruhkan ke kuku kayak begini dan jangan lupa obat giginya juga taruh di bawah kuku apalagi kalau yang kukunya panjang taruh di bawah kuku begini ini saya suka agak tebal ya obat giginya ini untuk ke tangan sebelah kiri kita pakai selanjutnya kita pakai selanjutnya juga untuk sebelah kanan jadi ini bukan cuma untuk kuku tangan ya atau bukan cuma jari tangan tapi kaki juga bisa supaya yang kuning-kuning di kuku kita itu bisa keluar apalagi kalau yang banyak pakai selalu pakai cutex ya jadi ini kalau alternatif saya ya membersihkan kuku kalau di rumah apalagi kalau saya lagi di luar Filipina saya itu nggak nggak pernah manikur pedikur di salon-salon karena manipedingnya itu yang terbaik itu cuma di Filipina buat saya ya karena saya pernah juga manipedik di Indonesia tapi itu nggak memuaskan sampai saya bersihkan masih di salon saya bersihkan kuku saya sendiri sampai anak saya marah-marah saya tanya itu nanti kamu bikin di rumah memalukan gitu karena di salon saya sudah bersihkan kuku saya sendiri jadi ini dia sudah begini ini dia dan kita biarkan ini kira-kira 5 menit baru kita bersihkan oke jadi nanti ketemu ya kalau kita udah mau bersihkan ya jadi ini udah 5 menit dan udah agak kering sedikit jadi saya akan cuci ya saatnya kita cuci ini kita basahkan dulu terus ini sikat giginya terus di sikat yang begini diputar-putar dan jangan lupa sikatnya sampai di sini di dalam kuku atau di samping-samping begini juga yang di atas begini dan di dalam selamat menikmati 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 ya jadi ini hasilnya jadi noda-noda yang noda-noda kuning yang ada di kuku saya telah keluar walaupun dia nggak keluar semua tapi setidaknya kuku saya sudah bersih gitu dan selanjutnya saya akan pakai ini hand cream dari Nutrigina ini memang hand cream yang selalu saya pakai saya nggak tahu dah berapa tahun saya pakai ini hand cream yang ini pokoknya sudah lama saya pakai ini karena dia cepat meresap di kulit dan nggak lengket oke jadi terima kasih dan mudah-mudahan teman-teman mendapatkan tips ya dari video ini bagaimana cara membersihkan kuku di rumah kita jadi kita nggak perlu ke salon untuk meniped untuk meluarkan apa noda-noda yang ada di kuku itu apalagi kita kan orang Indonesia kalau masak itu ada kunyit atau biji kuning itu kalau Indonesia Manado bilang itu biasanya kita kan kalau makan makan pakai tangan kan jadi yang noda kunyit itu biasanya susah keluar kalau di kuku jadi coba pakai itu obat gigi untuk membersihkannya oke jadi semoga ini bisa berguna dan sampai jumpa lagi di video saya berikutnya bye-bye